Terjadi kecelakaan motor Honda Scoopy berplat nomor H6781 GP di Jalan Seragen Solo, tepatnya di Desa Duyungan, Kejamatan Sidoarjo, Kabupaten Seragen, pada Minggu 18 Februari 2024 malam. Akibat kejadian tersebut menyebabkan pengendara motor tersebut meninggal di lokasi sekira pukul 23 lebih 35 waktu Indonesia Barat. Ke Polres Ragen AKBP Jamal Alam, diwakili Kanit Gakum Satuan Lalu Lintas, Polres Ragen Ibtu R. Muhammad Titan Firman Syahputra, mengatakan bahwa pengendara kala itu kehilangan keseimbangannya, sehingga menyebabkan motor tersebut naik berpindah jalur dan naik ke tratuar dan terjadilah laka lantas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo. Mardon Widianto, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila. Bisa saya sampaikan bahwa terjadi kecelakaan pada Minggu 18 Februari 2024 malam sekitar pukul 23.35 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut terjadi pada motor Honda Skopi dengan plat nomor H6781 JP di Jalan Sarak dan Solo, atau tepatnya di Desa Dujungan, Kecepatan Sidojo, Kabupaten Serajian. Kecelakaan tersebut disebabkan diduga karena di sekitar lokasi terjadi adanya lubang sehingga lubang di jalan sehingga motor itu naik dan berpindah jalur, naik trotor dan menabrak dan terjadilah laka lantas. Akifat terjadilah tersebut, pengendara seorang diri meninggal dunia di tempat, dan kemarin sudah dilarikan di bawah rumah sakit untuk disemayamkan dan sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara itu, dari informasi yang saya dapatkan, korban bernama Iqbal Masuri, 14 tahun, warga selamanya Padurungan, Kota Semarang. Dan saat ini sudah diserahkan kepada warga. Demikian kembali suci. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.